Sejumlah baliho gede karo gambar pimpinan partai Kanggu Ngenalno Dedi bakal calon gubernur dan calon presiden Rongeo Patelikor mulai dipasang Nyedai tahun politik Rongeo Patelikor Sejumlah baliho gede yang panggung strategis Kanggu promosi mulai dimanfaat Sejumlah partai kontestasi pemilu Rongeo Patelikor Salah suci partai Singwis Manfaatno Balio Gede Yuk iku partai kebangkitan bangsa Yuk iku karo masang gambar ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Jawa Tengah Gus Yusuf Ono limo titik pemasangan baliho Gus Yusuf Yuk iku ning persimpangan Ngembal Persimpangan Tanjung Persimpangan Lingkar Kencing Persimpangan Eks Matahari Laning Jalur Kota Dalan Sunan Kudus Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kudus ngomong Pemasangan iku sah-sah wai Minah nyebut Normatif diatur soko PKPU Telu Tahun Rongewulolikor Ngenai karo tahapan pemilu Durung masa soko masa kampanye Utawa masa pemilihan gubernur Minah nambah no Selagi pemasangan baliho orang langgar katelu Sing digawe soko daerai DWDW Koyo ketertiban lan keamanan Saklianik iku soko pemasangan baliho Kanggo Saiki Sopowai Intok Masang Koyo Singwis Ono Amergo Durung Ono Pendaftaran Gubernur Lan Presiden Kanggo Pilpres Utawa Pilkadaro Ngeupat Likur Untuk baliho yang calon gubernur Apakah di dalam baliho itu Sudah ada wujud tulisan calon gubernur Jawa Tengah Nah ini kan kita juga tidak tahu Apakah itu nanti yang bersambutan Memang benar-benar nyalon jadi gubernur atau tidak Kita semua bisa masang itu kan Boleh memasang seperti itu Nah disitu juga belum jelas Apakah dia itu nanti akan jadi calon gubernur atau tidak Yang kedua kalau memang benar Dia nanti akan nyalon jadi gubernur Ini tahapannya masih panjang lagi mas Ya pemilu ini kan baru pemilu Belapil kada nanti di November 2024 Tahapannya nanti masih di tahun 2024 Sekaliannya Balio Ketua DPW PKB Jawa Tengah Ugo Ono Balio Gubernur Jateng Seng Saeki Dicalono dari Presiden Karo PDI Perjuangan Mas Rukin Simpang Lima TV Terima kasih've Terima kasih.